Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam bahagia, salam merdeka belajar, Bapak-Ibu guru hebat Di kegiatan webinar malam ini bersama Bergema, Isi Tangsel Kami mengadakan webinar Enhancing Understanding with CPA and Virtual Manipulatif Baik Bapak-Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya berpantun Pak Rijal, saya sudah siapin pantun nih Mudah-mudahan nyambung ya Dunia maya tak terbatas, belajar matematika jadi lebih mudah Dengan manipulatif virtual kita terbiasa, memahami konsep, lebih cepat dan pas Pas gak? Takut Makasih, makasih Baik Bapak-Ibu guru hebat Hari ini kita akan belajar nih, beda nih dari Bergema dan Igi Tangsel Ini lebih keren lagi nih, bagaimana caranya kita belajar matematika lebih seru ya Bersama guru-guru hebat Guru-guru yang memang mumpuni di bidangnya Bapak-Ibu Di sini kita akan belajar tentang Enhancing Math Understanding with CPA and Virtual Manipulatif Baik Bapak-Ibu, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan para narasumber hebat Yang memang sudah ditunggu-tunggu nih Bapak-Ibu, pasti gak sabar ya Baik Bapak-Ibu, berikut ada Bapak Semeon Silalahi, SPD MPD Halo Bapak, selamat malam Halo, selamat malam Bu Halo, apa kabar Bapak? Sehat ya, sangat luar biasa dan excited ya untuk kegiatan kita hari ini Baik Bapak Baik, Bapak Semeon Silalahi, SPD MPD Adalah seorang guru dan kurikulum, bagian kurikulum ya Di SD 091473 plus 3 balata Dan Chief Communication Officer KGBN Kepupaten Simalungun Award LPDP Mikrodensial Stem Rich Test 2023 Unikan Berah Oke, Pak Mantap sekali Pak Alumni Sikim Nsikis Asian 2024 Trainer Gemin Academy 2024 PIC Kampus Mengajar Angkatan 8 Keupaten Simalungun Dan sekarang Bapak adalah Sekarang Sekarang itu Bapak di bagian STEM CPA Assessment Differentization Learning and Curriculum Wah, banyak sekali Bapak Di sini Bapak di Universitas Canberra ya Pak ya Wah, boleh dong Pak ceritain nih Pengalaman Bapak mendapatkan BASISWA LPDP Mikrodensial Stem Rich Test 2023 Di Universitas Canberra Oke, boleh Pak sedikit aja sepatah dua patah Bapak gimana kok bisa gitu ya Ya, sebenarnya gimana ya Memang pada prinsipnya sebagai guru ya Bagaimana belajar sepanjang hayat Mengupdate diri sendiri dengan pengetahuan yang terkini Seperti itu Kemudian juga ternyata rezekinya tiba Kesempatannya tiba Kenapa tidak? Seperti itu kan GTK Dikdas Beberjama dengan Universitas Canberra Kemudian juga dengan LPDP Mengadakan program ini Saya ikuti seleksinya Mulai dari administrasi, esay, wancara Dan akhirnya terpanggil Seperti itu Boleh dong Bapak Ibu Emot jempolnya Atau tepuk tangannya buat Bapak Sameon ini Masya Allah Ini Bapak Sameon ini guru SD loh Bapak Ibu Kita juga pasti bisa ya Mengikuti jejaknya Bapak Sameon Baik Bapak, terima kasih Yang kedua Yang kedua adalah Ibu Siti Rohimai SPD Halo Ibu Siti Halo Ibu Masya Allah Selamat malam Selamat malam Ibu Masya Allah Terima kasih Ibu ya Sudah bisa menjadi pemateri di malam hari ini Semoga nanti teman-teman kita nih Guru-guru hebat di sini Bisa lebih mengetahui bagaimana sih caranya Belajar matematika yang lebih seru lagi Oke Amin, amin, amin Ibu Siti Rohimai SPD Adalah guru SD Di negeri Spitek Di mana ya Ibu ini? Di Tengah Selatan Ibu Di Tengah Selatan Tengah Selatan Ya Yang pernah Pelatihan yang pernah diikuti Ibu Siti Rohimai adalah Mikro Mikro kredensial bahasa Inggris Di Buckler Center The Ohio State University Tahun 2023 Keren banget Regular course Seeking teacher Mathematic teaching Tahun 2024 Simeo UT ya Teacher e-training series Computational thinking How to develop at primary school Apa nih bacanya Ibu ya? Cricket ya? Ya Dari University of Skubah Skubah itu di mana Ibu? Di Jepang Ibu Oh di Jepang Wow Wow Bapak Ibu Gimana nih? Terpanak kah? Saya jangan betul kaget-kaget Pas baca profil Apa? Simeon Ibu Siti Rohimai Wah Bapak Ibu Jadi disini sekarang ya Bapak Ibu Siapin semua Apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan Perhatikan baik-baik Kita korek semua ilmu Dari Ibu dan Bapak Yang keren-keren Yang keren-keren ini Nari Narsomber Yang keren-keren ini Oke Ibu Gimana nih ceritain sedikit Kayak tadi Pak Simeon Sudah menceritakan Bagaimana Ibu bisa Seperti Ini ini banyak banget Pengalamannya nih Pelatihan-pelatihan Sampai bisa diundang ke Kampus ya Di universitas di luar gitu ya Silahkan Ibu Ya baik Bapak dan Ibu guru semuanya Sama kayak Pak Simeon tadi Kebetulan Itu berawal dari mimpi ya Memang ketika kita ingin belajar Pasti akan ada jalan Untuk menemukannya Jadi yang pertama Kita siapkan hati dulu Kita siapkan niat Belajar terus Menerus Sungguh-sungguh gitu ya Jadi Karena kan sejatinya Kalau kita memang Menjadi seorang guru Maka kita Harus belajar sepanjang hayat Karena ilmu Pengatuan terus berkembang Jadi memang ketika ada Kesempatan itu Kita ambil Syukur-syukur rejeki Kalau rejeki memang lolos Berarti memang Dihendaki sama Tuhan Berarti kita ambil Kalau memang belum rejeki Kita coba lagi Terus berusaha Betul Dari pengalaman-pengalaman saya Saya juga udah pernah Ada beberapa kali Ditolak juga kok Jadi gak Gak selancar yang dipikirkan Gitu ya Ya why not gitu ya Yang penting kita coba aja Kalau ada keinginan Pasti ada jalan Betul Selagi ada kesempatan Terus jalan Ya betul Terima kasih Ibu Siti Rojima Ya sama-sama Bapak Ibu di kolom chat Masya Allah Keren banget Baik Bapak Ibu Satu lagi nih Narasumber yang akan Hadir di malam hari ini Ada tiga narasumber hebat Ya Bapak Ibu Disini ada Ibu Masyumah Halo Ibu Masyumah Halo Ibu Selamat malam Malam Ibu Masya Allah Ibu Masyumah Adalah guru SD Tiga Sido Sido Asri Lampung Selatan Iya Ibu Guru penggerak Kabupaten Lampung Selatan Alumni Of Regular Course On Teacher Mathematic Teaching Aid For Primitive School Teacher tahun 2024 Nah seolah pengalamannya Juga keren Habis boleh dong Cerita juga nih Pengalamannya Kok bisa seperti ini Ibu Menjadi alumni Di Regular Mathematic Teaching Aid ini Silahkan Ibu Ya terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya Selamat malam Bapak Ibu sekalian Tidak Banyak yang akan Saya ceritakan Karena kurang lebihnya Sama dengan Pak Simon dan Ibu Siti Rohima Karena Semuanya itu Berawal dari Keinginan untuk Terus belajar Karena kita sebagai guru Kita tidak bisa Berhenti sampai Disini saja Kita harus terus Mengeksplore Apa yang ada di sekitar kita Kita harus mengambil Setiap kesempatan Yang ada Sehingga Kita bisa terus Upgrade diri Untuk menjadi Lebih baik lagi Oke Baik Ibu Masumah Bapak Ibu Penasarankah Bagaimana materi kita Hari ini Pasti Sangat Daging Banget nih Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu Jangan lupa Untuk Mengambil Setetannya Jangan lupa Alat tulisnya Apa aja nih Yang pengen Kita tanya Silahkan Bapak Ibu ya Dan jangan lupa Bapak Ibu ya Untuk Terus fokus Mendengarkan Narasumber-narasumber Yang keren-keren ini Berpartisipasi aktif Dan catat hal yang penting Dan saling menghargai pendapat Bapak Ibu ya Dan Yang tidak kalah penting Bapak Ibu Tidak perlu melakukan presensi Ya di kolom chat ya Bisa Nanti Nanti akan diberikan Link Daftar hadirnya Di akhir acara Baik Bapak Ibu Untuk kita Memulai hari ini Nah Bapak Ibu Hari ini Kita Tidak ketinggalan juga ya Dengan ketua Igi Tangsel kita Yang akan menjadi Kina speaker hari ini Bapak Ibu Ya Baik Kita akan hadirkan Bapak Arijal Mohamin Yunus Dipersilikan Pak Arijal Baik Terima kasih Bu Sitra Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera Untuk kita semua Salam dan bahagia Yang sama-sama Kita hormati Para narisumber hebat Tadi sudah diperkenalkan Oleh moderator Pertama Pertama Kita Bu Sitra Bu Sitra ini Mengerak Bergemar Banten Dan juga Ditakan Tua Indonesia Selalu Inspirasi Banyak Bapak Ibu Guru Yang Ini nanti Memodasori Di webinar Hari pertama Dan untuk besok Ada juga Ratornya Bu Sibu di Lestari Beliau juga Guru Yang bergerak Di Literasi Beliau sangat Banyak Karya-karya literasinya Juga Nanti Besok Mempersamai Bapak Ibu Juga Nanti Para narisumber hebat Sudah diperkenalkan Ada Pak Samyon Ada Si 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 Rokma Ada Si Masuma Nanti Ada juga Ibu Ken Sibun Serta Ibu Tara Anggun Nanti Mereka Akan Berbagi Berbagi Praktik Baik Dan Berbagi Pengalaman Pengalaman Mereka Dalam Menggunakan Atau Temanya Enhancing Mathematic Understanding CPA Dan Virtual Manipulation CPA Itu apa Biasanya Kita menyebutnya Dengan Concrete Victoria Actract Jadi Tahapan-tahapan Yang bisa Digunakan Oleh Kita Sebagai Guru Untuk Menjelaskan Bagaimana Matematika Itu Tapi Sebenarnya Tidak Harus Dengan Matematika Tapi Bisa Juga Mungkin Di Beberapa Ilmu Yang Berkaitan Dengan Hal Tersebut Karena Konsepnya Itu Mungkin Bisa Dikerapkan Juga Di Yang Lebih Juas Lagi Apalagi Dengan Penggunaan Manipulatif Virtual Itu Juga Kita Terapkan Dalam Pengelajaran Kita Ini Adalah Salah Satu Ya Terbagi Praksik Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Bapak Ibu Guru Dan Juga Kita Fasilitasi Untuk Bisa Sharing Dengan Teman-teman Yang Tari Jadi Meskipun Ada Yang Belum Berkesempatan Hadir Di Webinar Sari Ini Seolah Nanti Direkam Dan Juga Di Upload Di Media Youtube Yang Kita Nanti Akan Kita Share Sebagai Digital Insya Allah Berguna Sekali Dan Bermanfaat Sekali Apalagi Untuk Pendekatan Yang Untuk Konematika Pastinya Lebih Menyenangkan Dan Mudah Akan Mudah Dipahami Oleh Situas Apalagi Di Era Digital Juga Makin Dengan Penggunaan Manipulatif Situas Bisa Jadi Ada Hal Yang Baru Yang Belum Pernah Kita Dapatkan Dan Ini Tidak Menjadi Hal Yang Baru Yang Bersisa Mudah-mudahan Apa yang Sampaikan Nanti Bisa Menjadi Hal-hal Yang Bermanfaat Bersisa Bapak 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 Narasumber Ini Adalah Alumni Dari Regular Course On Teacher Mathematics Teaching Aid For Primary School Teacher Jadi Bapak Ibu Guru Ini Guru SB Berkesempatan Ikut Dalam Kejangan Regular Course Di Ciamio Ciamio Set Image Itu Merupakan Salah satu Lembaga Juga Yang Selalu Bertembang Berinovasi Tentang Bagaimana Cara Matematika Itu Bisa Sampai Terus Meningkatkan Ke Yang ada Di Sekolah-sekolah Khususnya Apalagi Sekarang Kita Sangat Menginginkan Untuk Di tahun 2025 Itu Waktunya Kita Untuk Mengambil Cisa Cisa Yang Salah Satunya Juga Dari Terasi Numerasi Dan Juga Science Itu Tiga Hal Yang Disamping Nanti Tahun 2025 Mudah-mudahan Nilainya Bisa Naik Dari Yang Kemarin Kemarin Mungkin Kalau Kita Mendapati Ransim Bawah Terus Mudah-mudahan Apa Yang Kita Lakukan Dari Mulai Tahun Yang Lalu Sampai Dengan Tahun Ini Literasi Informasi Salah Nanti Pisa Itu Bisa Hanya Karena Tidak Semua Sekolah Bisa Mendapatkan Berkesempatan Untuk Menjadi Sample Semua Paling Paling Tidak Dengan Ada Ndk Kemarin Pun Meningkatkan Literasi Nomor Sekolah Sekolah Mudah-mudahan Itu Juga Bisa Menjadi Langkah Untuk Menaikan Nilai Pisa Pisa Dengan Dibandingkan Dengan Negara-negara Yang Terakhir Sekali Lagi Kami Mencapkan Sebenarnya Dalam Webinar Kali Ini Bapak Ibu Guru Yang Sudah Hadir Atau Perkesempatan Hadir Nanti Bisa Menerapkan Sampaikan Oleh Bapak Ibu Para Sumber Dan Keremudahan Ini Juga Hal Baru Untuk Bapak Ibu Menghadapi Tantangan Pada Depan Lagi Kami Terima Kasih Sekolah Bapak Ibu Sumber Dan Ibu Hubung Moderator Yang Masih Bersama Bapak Ibu Mudah-mudahan Kita semua Bisa Mendapatkan Hal yang Baik Demikian Dari saya Karena Kedipuannya Sudah Jadi Saya Simpen Buat Penutupan Ya Pak Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Pak Rijal Sehat selalu Pak Rijal Selalu Memfasilitasi Kami Guru-guru Untuk Saling Berbagi Praktik Baik Di ruang Jum Bergema Banten Dan Igi Tangsel Baik Bapak Ibu Guru Sudah Tidak Sabarkah Ingin Menyimak Materi Praktik Baik Dari Ibu Masumah Busiti Rohima Dan Bapak Samion Pasti Tidak Sabar Baik Bapak Ibu Sebelum Kita Mulai Saya Ingin Pertanyaan Kepada Ketiga Narasumber Siapakah Yang akan Ingin Memulai Memulai Berbagi Praktik Di kegiatan Malam Ini Boleh Ya Kebetulan Saya Ibu Yang pertama Baik Ibu Siti Rohima Ya Baik Ibu Siti Rohima Oke Nah Ibu Siti Rohima Sekarang Saya akan Memberikan Ruang Zoom Ini Untuk Siti Rohima Saling Berbagi Praktik Baik Dipersilahkan Dan Nanti Kita akan Tanya jawab Setelah Pemamparan Materi Dari Ibu Siti Silahkan Terima kasih Ibu Citra Oke Baik Saya akan Share Dulu Ya Sudah Terlihat On Proses Bu Oke Sudah Ibu Oke Ya Selamat Malam Bapak Dan Ibu Guru Hebat Semuanya Perkenalkan Saya Siti Rohima Saya Akrab Dipanggil Ibu Ima Baik Kebetulan Karena Saya yang Pertama Jadi Sebelum Sebelum Kita Memasuki Materi Inti Mari Sedang Kita Berefleksi Terlebih dahulu Karena Materi Yang Saya Akan Bawakan Adalah Refleksi Pembelajaran Praktik Matematika Di Sekolah Jadi Sebelum Kita Mulai Materi Inti Saya Akan Menyanyakan Terlebih Dahulu Boleh Bapak Ibu Mengetikan Di kolom Chat Berapa Lama Bapak Dan Ibu Guru Sudah Mengajar Matematika Jadi Kita Sambil Ngobrol Santai Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Boleh Diketik Di kolom Chat Berapa Lama Bapak Dan Ibu Guru Sudah Mengajar Matematika Guru Kelaskah Bagaimana Bu Siti Boleh Kalau Di SD Sudah Pasti Guru Kelas Mengajar Matematika Oke Otomatis Sesuai Dengan Sudah Ada Yang Bilang 24 Tahun 17 Tahun 20 26 8 Tahun 20 Pengalamannya Sudah Lebih Banyak Dan Hebat Dari Saya Tapi Masih Semangat Ya Ibu Siti Luar Biasa 17 Tahun Oke Ada Yang Masih Baru Satu Tahun Pak Makhlin Oke Oke Jadi Disini Kita Kita Lihat Beragam Jadi Ada Guru Yang Sudah Memang Berpengalaman Ada Yang Memang Baru Satu Tahun Ada Juga Yang Tiga Bulan Ada Yang Lapan Tahun Luar Biasa Gak Apa Apa Bapak Ibu Yang Lama Ataupun Yang Baru Kita Sama Sama Disini Belajar Kalau Mungkin Bagi Bapak Ibu Guru Yang Memang Sudah Berpengalaman Sudah Mendapatkan Materi Ini Sebelumnya Jadikan Ini Sebagai Penyegaran Materi Bapak Ibu Kalau Yang Baru Semoga Materi Yang Saya Bawakan Oke Oke Nah Saya Pengen Tahu Bapak Ibu Guru Silahkan Pilih Salah Satu Emoji Pada Fitur Zoom Yang Menurut Bapak Dan Ibu Sangat Mewakili Perasaan Bapak Dan Ibu Saat Mengajar Matematika Ayo Yang Mana Adakah Yang Menyala Siapa Menyala Ada Menyala So far So good Positif Adakah Mungkin Yang Merasa Susah Sekali Mengajar Matematika Atau Gimana Oke Boleh Bapak Ibu Memang Antusias Pengen Tahu Cara Yang Lebih Keren Belajar Matematika Betul Ibu Terima Kasih Untuk Respon Bapak Ibu Jadi Disini Kita Mengawali Dengan Perasaan Emosi Kita Dulu Bapak Ibu Sama Seperti Disini Ketika Ibu Semua Hadir Ibu Dan Bapak Guru Semua Hadir Disini Hadirkan Emosi Perasaan Senang Perasaan Suka Terlebih Dahulu Agar Semua materi Materi Dari kami Bisa Terserap Harapannya Bisa Diaplikasikan Juga Di Kelas Bapak Ibu Masing-masing Oke Next Nah Bapak Ibu Sempat Viral Di Media Sosial Siapa Yang Yang Kemarin Sempat Baca Postingannya Ada Anak Kelas 3 SMK Yang Ternyata Ketika PKL Di Kantor Fungsi Excel Sederhana Itu Nggak Bisa Bahkan Ketika Itu Guru Pamong Bertanya Tentang Penjumlahan Dasar 6 Tambah 8 Mereka Jawabnya 12 Ditanya Rata-rata Kata-kata Dari 6 Dan 8 Pun Mereka Nggak Bisa Sampai Akhirnya Saya Tertarik Ketika Di Paragraf Terakhir Tapi Ternyata Sebelum Saya Mengajarkan Fungsi Excel Kepada Mereka Materi Yang Saya Ajarkan Harus Mundur Jauh Ke Belakang Yaitu Pelajaran Matematika SD Oke Ini kan Fenomena Yang Kita Memang Lihat Dan Hadirkan Kemarin Juga Ada Guru SMP Yang Mengeluh Nggak Bisa Baca Ini Guru SMK Penjumlahan Dasar Aja Nggak Bisa 6 8 Kira-kira Ini Gimana Ini Ada Apa Ada Yang Salah Di Ini Pasti Ada Something Wrong Kenapa Seperti Ini Tapi Semoga Di Kelas Di Sekolah Bapak Dan Ibu Guru Karena Bapak Dan Ibu Gurunya Semangat Murid-muridnya Tersampaikan Mengajar Matematika Dengan Betul Jangan Sampai Terjadi Seperti Ini Oke Dan Kita Bisa Lihat Juga Bapak Ibu Disini Ada Skor Pisa Saya Tidak Mencantumkan Yang Terbaru Karena Saya Mengutip Skor Pisa Matematika Menurun Bapak Ibu Ini Kenapa Ada Apa Sebenarnya Dengan Pembelajaran Matematika Ini Ada Yang Salah Apa Apakah Pengajarannya Atau Mari Kita Berefleksi Dulu Sebelum Kita Memasuki Materi Inti Kita Kenapa Ini Dari Pop Siswa Ini Kebetulan Saya Guru SD Sudah Sekitar 9 Tahun Ini Dari Saya Kumpulkan Kenapa Anak Anak Tuh Nggak Suka Atau Anak Kenapa Susah Banget Belajar Matematika Yang Pertama Karena Kebanyakan Para Guru Mengajarkan Konsep Astrak Abstrak Terlebih Dahulu Karena Matematika Itu Kebanyakan Mindset Guru Anak Tentang Angka Angka Merupakan Konsep Astrak Yang Tidak Nyata Tidak Bisa Dipegang Oleh Kita Ini Sulit Divisualisasikan Nanti Nyambung Dengan Materi Bapak Simon Dan Materi Ibu Mak Lalu Kemampuan Berhitung Dasar Yang Lemah Lalu Kurangnya Minat Terhadap Matematika Dan Motivasi Belajar Yang Rendah Ini Dari Posiswanya Bapak Ibu Nah Lalu Areal Permasalahannya Di sini Bapak Ibu Kalau kita Lihat Ini Saya Kutip Juga Dari Materi Yang Saya Dapat Dari Sikim Kemarin Pertama Dari Pengajaran Matematika Itu Sendiri Dari Peran Guru Apakah Guru Di sini Guru Matematika Di sini Berperan Sebagai Fasilitator Atau Hanya Pemberi Cerama Hanya Menjelaskan Kasih Soal Menjelaskan Kasih Soal Sementara Di dalam Pengajaran Matematika Kemampuan Berpikir Logis Kemampuan Berpikir Kritis Itu Sangat Dibutukan Sekali Bapak Ibu Guru Jadi Di sini Lihat dulu Peran Guru Apakah Berfungsi Jadi Fasilitator Atau Pemberi Cerama Lalu Bagaimana 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 Seorang Guru Memberikan Pertanyaan Pemantik Sehingga Membentuk Critical Thinking Siswanya Gitu loh Jadi Kalau misalnya Kita belajar Tentang Bentuk Atau apa Jangan Ditanya Langsung Exactly Ini Kenapa Properties Gimana Jadi Ditanya Sedetail Detailnya Agar Anak Aktif Menjawab Juga Seperti Itu Bapak Ibu Lalu Bagaimana Respon Menanggapi Pertanyaan Siswa Lalu Cara Siswa Berpikir Secara Matematika Ini Gimana Dengan Kemampuan Yang Berbeda Itu Seperti Apa Lalu Konten Dan Kurikulum Matematika Dan Terakhir Lingkungan Kelas Kalau Lingkungan Kelas Ini Tata Letaknya Jadi Apakah Ada Met area Apakah Disitu Ada Alat-alat Peragama Matematika Yang Bisa Membantu Guru-guru Matematika Untuk Mendemonstrasikan Pelajaran Matematika Ini Sebenarnya Kalau Dibahas Ini Butuh Satu sesi Sendiri Bu Jadi Akan Saya Combine Aja Saya Singkat Karena Kita Ada Dua Materi Selanjutnya Jadi Saya Akan Fokus Kepada Konten Kurikulum Matematikanya Konten Matematikanya Oke Nah Ini Saya Kutip Dari NCTM Sendiri Jadi Tujuan Pembelajaran Matematika Ada Lima Yang Pertama Kemampuan Pemecahan Masalah Bagaimana Kita Mengajarkan Siswa Untuk Solve The Problem Untuk Memecahkan Masalah Itu Sendiri Gitu Kan Ada Kemampuan Bernalar Berkomunikasi Membuat Koneksi Dan Kemampuan Representasi Dan Kita Akan Fokus Yang Di Kemampuan Membuat Koneksi Ini Untuk Malam Ini Bapak Ibu Oke Nah Ini Kita Lihat Ini Adalah Kasus Dari Murid Saya Saya Mengajar Kelas 2 SD Kebetulan CP Penjumlahan Dan Pengurangan Sampai 20 Ada Dengan Cara Bersusun Ini Miskonsepsi Masih Nyambung Dengan Kemampuan Berkoneksi Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Kita Lihat Bapak Ibu Di Sini 13 Ditambah 6 Kita Tahu 13 Tambah 6 Ini Salah Atau Betul Salah Kenapa Bisa Salah Karena Siswa Belum Belum Ajak Di Pemahaman Nilai Tempatnya Jadi Sepenting Itu Koneksi Jadi Kalau Misalnya Seharusnya 13 6 3 Itu Puluhan 1 Satuan Lalu 6 Itu Satuan Kalau Satuan Itu Diletakkannya Dimana Di Belakang Jadi Kenapa Dia Meletakkan Di Depan Karena Dia Tidak Tidak Terlalu Paham Materi Tentang Nilai Tempat Nilai Tempat Seperti Itu Jadi Kalau Memang Siswa Nggak Ajek Materi Nilai Tempatnya Ketika Kita Mulai Memasuki Materi Baru Di Penjumlahan Ini Akan Terjadi Seperti Ini Dan Sebenarnya Banyak Sekali Miskonsepsi Pembelajaran Matematika Karena Tidak Tersampainya Koneksi Antara Materi Satu Dengan Materi Lainnya Karena Yang Kita Tahu Matematika Itu Adalah Ilmu Yang Saling Berkaitan Gitu 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 Kalau Misalnya Penambahan Pengurangan Itu Nanti Kita Akan Ketemu Lagi Di Kelas Dua Di Kelas Tiga Perkalian Pun Juga Akan Seperti Itu Jadi Kalau Dasarnya Nggak Ajek Itu Nanti Kedepannya Juga Akan Sulit Salah Satu Hal Ini Yang Simple Bapak Ibu Karena Anak Tersebut Belum Mateng Dinilai Tempatnya Seharusnya Kan Namanya Ditaruh Di Belakang Ini Dari Banyak Siswa Indonesia Saya Kan Dulu Mengajar Di Swasta Juga Sama Gitu Kan Atau Mungkin Kita Bisa Bantu Dengan Memakai Kolom Mana Puluhan Mana Satuan Itu Yang Awalnya Terlebih Dahulu Seperti Itu Kan Jadi Nggak Langsung Anak Diajarkan Seperti Ini Ini Hanya Sebagai Contoh Saja Nah Kita Bisa Lihat Juga Bapak Ibu Ini Saya Putarkan Video Saya Akan Cepetin Oke aliens Ini Penjumlahan Penjumlahan Tiga Dijit Dua Dijit Ini Ada Satuan Satuan Tensi itu putuhan, lalu hundreds itu ratusan Nah, ini hanya menjelaskan bagaimana siswa bisa miskonsepsi terhadap penempatan penjumlahan Padahal ini sudah diberi kolom ya Nah, yang siswa lakukan, jadi tidak hanya di Indonesia saja sebenarnya Di berbagai negara, kayaknya di seluruh dunia juga ada miskonsepsi ini ya Kita bisa lihat ya Nah, ini juga salah Harusnya kan tiganya di satuan, duanya di putuhan seperti itu Nah, ini saya mau tunjukkan bahwa ternyata Bukan hanya di Indonesia saja yang terdiri miskonsepsi seperti itu Karena kemampuan matematika kan memang semuanya tadi Yang ada kemampuan antar koneksi tadi Oke, next Nah, selebihnya Bapak Ibu bisa lihat gambar yang saya tampilkan di sini Ini ada matematika di sekolah, ini ada real world map Artinya apa? Ini matematika di sekolah, ini matematik di kehidupan nyata Nah, kadang-kadang sebagai guru matematika Dia tidak bisa menjempatani antara matematika yang memang konsepnya abstrak Dengan dunia nyata Sehingga karena siswa bertemunya angka lagi, angka lagi Tanpa dijelaskan konsep, mereka akan mudah bosen Mereka akan mudah, ah susah banget matematika Karena tidak dikaitkan, tidak dekat dengan mereka sebagai siswa Jadi seharusnya guru matematika sendiri ini Juga bisa mengaitkan konsep matematika yang lebih real Dan terkonsep gitu kan ya Ada konteksnya untuk kehidupan mereka sehari-hari Agar mereka bisa merasa lebih dekat dengan matematika Bisa lihat ya Bu ya, di sini juga ada gap nih di sini Antara school math sama matematika di kehidupan nyata Oke Nah, Bapak Ibu Saya pengen tahu nih ya, boleh di kolom chat juga Bapak Ibu bisa menemukan gak nih matematika di supermarket Apa ya kira-kira ya Kalau misalnya kayak gini, ini pembelajaran tentang apa ya di matematika ya Boleh dong tulis di kolom chat Ayo Bapak Ibu, tulis di kolom chat Kira-kira ada gak ya bahasa matematikanya Nah, ada yang bilang diskon, belajar persen-persenan Oke Berat, oke Good job Penjumlahan Money Harga dan angka Pembelian buah Harga penjumlahan Diskon Oke Terima kasih Bapak Ibu Nah, dengan anak dibawa ke dunia nyata Misalnya Ada apa namanya Di ini kan role play Atau anak ada field trip ke pasar modern Misalnya gitu ya Anak diajak langsung gitu kan Ke dunia nyatanya Atau kita bisa buat role play di kelas Seperti kayak pasar kelas gitu ya Bapak Ibu Bisa ditempel-tempel harga-harga buah Atau harga-harga barang Dengan harga-harga seperti itu Nah, anak jadi merasa lebih dekat Dan merasa lebih Nyambung dengan kehidupan mereka sehari-hari gitu kan Ini kan juga bisa Diajarkan dengan konsep Konsep penjumlahan dengan Angka ribuan Bahkan puluhan ribu ya Kalau uang kan sudah puluhan ribu Ratusan ribu gitu ya Daripada dibandingkan hanya latihan Angka yang bersusun Lebih baik anak diajak yang seperti ini Ini lebih nyata gitu kan Di kehidupan anak Oke Lalu Nah, ini apa nih Kira-kira nih Konsep matematikanya ini Pelajaran matematika apa sih Yang bisa dikita pelajari dari ini Dari gambar yang saya tampilkan Masih yang ini Menentukan jarak Skala Measurement Pengukuran Oke Ada ini loh Baca angka juga tuh Disitu jarak tempuh Pattern Oh pattern yang batik Gujok Pola ya Bapak Ibu ya Oke Nah Karena kan kalau kayak Hal ini Ini kan juga kemampuan numerasi ya Bapak Ibu ya Jadi nyambung juga literasi numerasi Karena bagaimana anak mampu Membaca papan informasi ini Gitu loh Bapak Ibu Jadi memang Kita menyiapkan anak Bukan hanya untuk menghafal Matematika Penjumlahan Perkalian Enggak Tapi memang menyiapkan anak Untuk siap ke dunia nyata Gitu loh Ini loh dunia nyatanya Ini loh matematika berguna Untuk dunia nyata Ya kita belajar pola Di kehidupan Di kehidupan sehari-hari Kan kita juga sudah familiar ya Dengan pola-pola Seperti pola batik Dan lain-lainnya Oke Next Nah Oke Ini ada Antrian nih Bapak Ibu nih Ada cuma satu customer Tapi barang belanjaannya 35 Terus ada Empat customer Dengan barang belanja Yang lebih sedikit Dari 35 Kalau Bapak Ibu Nih Mau antri Bapak Ibu milih yang mana nih Boleh dong Di kolom chat Kira-kira apa ya Bapak Ibu milih yang mana ya Yang 35 Atau yang Belanjaannya sedikit Tapi orangnya banyak Nah Kira-kira nih Kalau kita hadirkan gambar Seperti ini Di siswa nih Ini Mengajarkan untuk Kemampuan berpikir Lebih gak Iya dong Pasti Jadi bagaimana Mengajarkan anak Tentang calculation Prediction Jadi Good prediction ya Jadi Gambar-gambar Seperti ini Yang memacu siswa Inilah yang harus dilakukan Sebagai guru matematika Jadi jangan Later lah Mengajar langsung Angka-angka-angka Enggak gitu juga Nah ini Kira-kira seperti ini Bapak Ibu Saya cepatkan Karena ada Dua materi selanjutnya Next Nah Ini poinnya Math is everywhere Math itu di mana-mana Even kita di pizza itu Kita bisa nemu Matematics Kita bisa nemu Di box Kita bisa nemu Di jam tangan Jadi mereka itu Dekat sekali Dengan matematika Hadirkan itu Bapak Ibu Di ruang kelas kita Jadi Jangan sampai Mengajar matematika Hanya sekedar Angka Hanya latihan Angka Drilling 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 Math is more than Just numbers Jadi matematika itu Gak hanya sekedar Angka Dia lebih dari itu Ngebangun kemampuan Spasial Ngebangun critical thinking Problem solving Banyak sekali Di pembelajaran math Yang bisa kita ajarkan Oke Ini adalah Fenomena Gunung es Yang iceberg Kita bisa lihat Bapak Ibu Sesimpelnya Kalau ngajar perkalian Kita cuma tahu 3x4 12 Padahal Padahal Kalau kita mengajarkan Matematika Pemikiran anak Untuk sampai 3x4 3x4 Sama dengan 12 Itu Ini sekali Ibu Prosesnya panjang Agar anak Mengerti 3x4 12 Kita lihat Di bagian paling bawah Untuk memahami 3x4 12 Itu Anak Harusnya Mampu Membuat Group equally Seperti ini Penjumlahan berurang Dibuat grup-grup Terlebih dahulu 3 3 3 3 Jadi ada 4 4 kelompok Dan 1 kelompoknya Dibagi 3 Ini kan pengajakan Yang dasar dulu Jadi Jangan sampai Guru-guru Guru-guru Mengajarkan langsung 3x4 12 Langsung dihitung Di papan tulis 1x1 1x2 2x3 Misalnya Dan anak Suruh menghafal Ini jadi Hanya sekedar Hanya hafalan aja Tapi dia gak mampu Untuk paham konsepnya Konsep untuk perkalian Seperti itu Jadi kan Anak mampu 3x4 12 ini Bisa diajarkan dengan Skip counting Hitung loncat Hitung loncat 3 Bisa diajarkan Melalui baris-baris Seperti itu Sampai akhirnya Mereka mampu Kalimat matematikanya Karena Multiplication sendiri ini Berbeda ya ibu Konsepnya Dengan 3x1 Dengan 1x3 Seperti kita minum obat kan Apa sih maksudnya 3x1 Maksudnya adalah Kita minum obat Dari pagi 1 Siang 1 Malam 1 Jadi 3x1 Maksudnya 1 Ditambah 1 Sampai 1 Gitu kan Dengan 1x3 Berarti 1x3 adalah Minum obat Sekaligus 3 Gitu kan Jadi anak memang harus Mampu Memahami Konsepnya terlebih dahulu Baru Diarahkan ke Yang lebih abstrak Gitu lah Jadi nanti nyambung Kematikanya Pak Simon Konkret Picture real Sama Abstrak Seperti itu Bu Kalau misalnya Drilling itu Boleh gak sih Dalam matematika Kalau saya Membilangnya Masih boleh Kalau misalnya Drilling Tapi Tapi harus Konsepnya terlebih dahulu Drilling hanya sebagai Penguatan saja Jadi Konsepnya terlebih dahulu Harus mateng Baru nanti Masuk yang ke Abstrak Drilling hanya sebagai Penguatan Seperti itu Nah Kita bisa lihat ya Bapak Ibu Guru ya Nah Gambar kiri dan Kanan Nah Ketika kita lihat Gambar kiri Sebagai guru Kita sering sekali Berpikir Jalan yang dilalui anak Seperti gambar Yang sebelah kiri Lempeng-lempeng aja Kalau kita ngajar Kan kalau kita ngajar Oke kalau kita ngajarin Anak kosum merti Cus Gitu kan ya Gak ada Tending aling-aling Tapi faktanya Ketika di lapangan Jalan yang dilalui anak Berliku Seperti yang tampak Di sebelah kanan Belok-belok Muter-muter dulu Gitu kan Udah dijelasin Pake konsep ini Ternyata gak ngerti Pake konsep B Gitu kan ya Nah ini fakta Di lapangannya Seperti ini Gitu kan Jangan selalu beranggapan Anak tuh Lempeng-lempeng aja Gitu kan Sebagai guru Baiknya kita selalu Mengantisipasi Hal-hal Kira-kira ini Miskonsepsinya Tentang apa ya Terus bagaimana Cara saya mengajarkannya Seperti itu Seperti itu Bapak ibu guru Nah Ini terkait Dengan peran guru Yang masih Nyambung dengan matematika Mistakes lead to learning Ini Abbreviation dari maths Jadi Kesalahan itu Mengizinkan kita Untuk Ya it's okay Berpikir untuk terjadi Gitu kan Jadi Gak apa-apa Kok buah salah Ajarkan ke anak Gak apa-apa Buah salah Karena dari Dari kesalahan itu Kita belajar Kalau kita gak mencoba Sesuatu yang salah Anak gak akan pernah bisa Dan gak akan pernah tahu Bahwa dia salah Gitu kan Jadi jangan langsung Di judge Itu salah Itu salah Harusnya begini langsung benar Gitu kan Karena kan kadang-kadang Kadang-kadang juga kita Sebagai guru gak sabaran juga Gitu kan Ngadepin anak Apalagi anaknya banyak Udah capek Gitu kan ya Sebenarnya idealnya seperti ini Jadi The way the teacher Respond to the To the students Jadi bagaimana Guru itu Merespon Kesalahan Dari murid Gitu kan Jadi jangan sampai Membuat matematika Itu trauma Makanya Banyak yang kita temui Guru matematika Curricular Guru matematika Galak Karena tadi The way the teacher Respond Bagaimana guru Merespon Bagaimana guru Menanggapi Kesalahan-kesalahan Siswa itu Gitu kan Kalau kita bangun It's okay You make a mistake It's okay Not to be okay Gitu kan Ya insya Allah Nanti murid Lebih berkembang lagi Gitu kan Karena Lebih percaya diri Untuk belajar matematika Oke Nah ini juga Saya gak mau Kalah pantun nih Sama Bu Citra nih Oke ya Bilang cakep Boleh Belajar hitung Tak sekadar soal Cakep Memahami konsep Jadi kuncinya Guru sabar Menuntun setiap langkah Menemukan jawaban Lebih mudah Cakep Angka dan rumus Bukan hal menakutkan Dengan permainan Jadi lebih asyik Guru kreatif Rancang pembelajaran Matematika Jadi sahabat baik Yeay Oke terakhir dari sesi saya Sebelum lanjut Ke Pak Simon Dan Bu Masum Matematika Mungkin gak ngajarin kita nih Gimana Menambahkan rasa cinta Atau Mengurangi rasa benci Tetapi matematika Memberikan kita Bahwa setiap alasan Untuk berharap Bahwa Memberikan kita Setiap alasan Untuk berharap Bahwa setiap Masalah Pasti ada solusinya Jadi It's okay Every problem has a solution ya Jadi Punya alasannya Untuk berharap It's okay Setiap Every problem has a solution Jadi jangan takut Jangan takut Ngajarin math Usahakan kita Menjadi guru Yang lebih Menyenangkan Untuk murid Selanjutnya Untuk bagaimana Sesi menyenangkan Anak Dengan metode CPA Akan dijelaskan Langsung Nanti sama Pak Simon Oke terima kasih Bu Citra Sama-sama Bu Siti Masya Allah Keren banget Bapak Ibu Bisa gak Kita ambil Kata yang Kita bold nih Kita ambil Intinya nih Dari Pemaparan Dari Bu Siti Rohima Yang tadi sungguh Sangat memukau ya Keren banget Apa Saya ambil Yaitu apa Konsep Ya Bapak Ibu Konsepnya harus Dimulai dari Awal Jadi Anak-anak Diajarkan dulu ya Baru nanti baru Abstraknya ya Gitu deh Pokoknya Betul Betul sekali Kebetulan saya bukan Guru Matematika Ibu Oke Baik Bapak Ibu Keren banget nih ya Nah disini Tadi Bu Siti Rohima Sudah spill nih Untuk materinya Pak Samion Ya Please welcome Untuk tanya jawab ya Bapak Ibu Tenang aja Nanti di akhir Ketika semua Anak-anak sumber Sudah mengaparkan Cerita praktik baiknya Ide-idenya Nanti tinggal Bapak Ibu Catat nih Mau bertanya kepada siapa ya Nanti kita akan Berikan kesempatan Untuk tanya jawab Sekarang Kita Tunggu nih Pemaparan dari Pak Samion Silalahi Dipersilakan Bapak Oke Selamat Malam Buat kita semua Bapak Ibu Yang Hadir Yang hadir Acara ini Momen ini Seperti itu Hari Jumat Malam-malam Bila-bila in Menambah pengetahuan baru Wow Luar biasa Belajar matematika Seperti dari Seperti dari Lanjutan dari Mbak Ima Saya sering Manggilnya Mbak Ima Saya mendapat bagian Untuk CPA Teori Dan mungkin beberapa Contoh yang bisa kita Adaptasi Seperti itu Nah Fun fact Fun fact Bu Citra Naruh sumber Untuk yang kali ini Sebenarnya Tidak ada guru matematika Tidak ada Iya Tidak ada guru matematika Ya Sekedar fun fact Hanya memang Ya percaya Bahwa Untuk Mengadir diri itu Perlu Seperti itu Pengetahuan itu Perlu Oke Sebentar Sebentar Pak Samion Boleh dong Bapak Ibu Kasih Api menyalanya Di kolom chat Untuk ketiga naruh sumber hari ini Belum lagi besok nih Pasti lebih seru lagi ya Oke Boleh Bapak Ibu Kasih Emot menyalanya Di kolom chat Untuk ketiga naruh sumber Katanya sih Bukan guru matematika Tapi bener Kayaknya pede banget nih Untuk Pede banget nih Untuk ngoporkan Kita lihat ya Bapak Ibu Wah Bunungki terima kasih Pak Luki terima kasih Oke Lanjut Pak Samion Oke Siap Saya izin share ya Bapak Ibu Nah Sebentar Oke Nah ini dia Nah bagian saya Itu adalah Pendekatan CPA Seperti itu Ke concrete pictorial abstract Dalam pembelajaran matematika Nah Sebelum Saya akan Ke bagian intinya Ke bagian dagingnya ya Seperti yang disebutkan oleh Ibu Citra Nah Gimana kalau kita Sebentar 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 Oke Ibu Gimana kalau kita Ini tadi udah Kita mau Membahas sedikit ya Sneak peek Istilahnya ya Benar ada Berapa pernyataan Nanti Yang akan saya Tampak Saya tunjukkan Seperti itu Nanti Boleh dipandu oleh Ibu Citra juga Di kolom chat Nah Pernyataan pertama Benar atau Salah Gitu ya Matematika hanya bisa Dikuasai oleh siswa Yang memang memiliki Bakat sejak lahir Nah Jadi mungkin Banyak menjadi Pertanyaan Perdebatan Bahkan di Bidang Psikologi juga Nature Versus Nurture Ya Alam Versus Lingkungan Bakat lahir Versus lingkungan Seperti itu Oke Bapak Ibu Silahkan Boleh ketik Benar atau Salah Oh banyak yang Salah nih Pak Salah 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 Iya Salah Nah coba kita Lihat Coba kita Lihat Jawabannya Yes Salah Benar ya Tentu salah Bahkan teman-teman Saya Yang sekarang Bisa dibilang Hampir Mendekati luar biasa Pintar di matematika Itu dulunya Pas SD Tidak ada sedikitpun Menunjukkan ketertarikan Bahkan untuk matematika Tapi sering perjalanan hidupnya Dia berupaya Seperti itu Maka dia sering Dinurture Sering Diusahakan Dipelajari Akhirnya Sekarang Bahkan Master di bidang matematika Bahkan PhD di Taiwan Di bidang matematika Luar biasa Artinya Bukan 100% Mutlak Bahkan Seperti itu Setuju ya Kita disitu Nah sekarang Benar atau salah Afalan rumus Dan drilling Lebih penting Daripada memahami Konsep dalam matematika Ayo Bapak Ibu Silahkan jawab Benar atau salah Langsung Salah Pak Tadi sudah dapat Salah Dapat Dari Ibu Siti Saya pakai Saya pakai Kata disini Lebih penting Saya bukan Serta-merta Tidak boleh Nah artinya Coba kita lihat Ternyata Salah Memang ini Yang akan menjadi Momok Bagi Murid Sebenarnya Ketika hanya Hafalan dan Drilling Yang ditekankan Nanti Di Kelas tinggi Dia nanti mungkin Akan merasa jendung Atau bahkan Melasa Loss gitu ya Seperti kehilangan arah Ketika dia Mendapatkan Suatu Pengetahuan baru Abstrak Matematika yang baru Tapi dia gak tau Ini dari mana gitu Lah ini dari mana Ketika dia gak ngerti Jadi dia akan Mencari-cari Nah maka Kita harus Kuatkan Di konsepnya dulu Next Setuju atau tidak setuju Semua siswa Dapat belajar Dan berpeluang besar Berhasil dalam matematika Jika diberi pendekatan yang tepat Saya pakai kata Berpeluang besar Soalnya saya Mau kanter Nanti ada Misalnya Pernyataan Atau Cerita Dari Atau Dari Teman-teman guru Yang hadir sekarang Tapi pak Ada kok yang begini Tapi pak Ada begini Nah saya pakai kata Berpeluang besar Seperti itu Saya mau coba lagi Intip Chatnya Setuju 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 Nah Sangat ya Saya kira Semua Partisipan yang hadir Hari ini Setuju ya Karena kita pakai Berpeluang besar Bahkan Anak yang kita lihat Di awal Antipati Saya punya Kelas saya Antipati Dia terhadap Matematika Tetapi ketika Mengenai suatu pendekatan Dia yang paling Reheboh Dia yang paling Riwah Dia yang paling Menjadi Menjadi Tutor Ketemannya Padahal sebelumnya Dia antipati Tapi ketika Kena gitu Ketika Ahal momennya dapat Dengan pendekatan Yang begini Dia langsung Oke Aku mau Bersinar Seperti itu Aku mau bersinar Ini karena Aku ngerti Karena Relate ke aku Karena Kontekstual ke aku Seperti itu Nah Terakhir Pernyataan terakhir Setuju atau tidak setuju Salah satu alasan Banyak siswa Salah satu alasan Banyak siswa Tidak menyukai Matematika Karena mereka Menganggap Tidak relevan Dengan kehidupan Sehari-hari Saya Intip lagi Setuju 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 Menyala Tentu Ketika tidak Relate Dengan seseorang Ketika tidak Berhubungan Dengan seseorang Dia akan Gimana Ngapain aku peduli Dari tidak peduli Ngapain aku harus Menyukai Seperti itu Tapi ketika Kita bisa menarik Ke kehidupannya Seperti itu Kontekstual Ya maka Dia akan berpikir Oh ini Aku temukan Di rumah Oh aku temukan Ini ketika Aku bermain Oh aku temukan Ini ketika Aku belanja Seperti itu Nah Dari gambaran Seperti ini Maka muncullah Sebuah pendekatan Yang mungkin Akan bisa menjadi Opsi bagi kita Seperti itu ya Yang bisa menjadi Opsi Yang kita bisa Teratkan di Di kelas Bahkan di sekolah kita Secara Mungkin akan Menjadi budaya Apa sih CPA ini Gitu ya Pendekatan CPA ini Sebenarnya Secara Secara Pendekatan CPA ini Adalah pendekatan Bertahap Dalam pembelajaran Matematika Yang memungkinkan Siswa Memahami konsep Secara Progresif Gitu ya Berarti ada Progres Bertahap Ya Dimulai dari Pengalaman manipulatif Secara Konkret Kemudian Representasi Visual Kemudian Terakhirnya Pemahaman Abstrak Gitu ya Secara Ringkas Ini dia Pendekatan CPA itu Nah Kalau kita sudah Tahu Ternyata Juga Di tahun 66 Brunner Juga punya Pendapat Yang selaras Dengan CPA Masa kini Ya Tahapan Bagaimana Manusia Memahami Matematika Itu Ya CPA Pertama Dia adalah Enaktif Pictorial Dan Abstrak Tahap Konkret Kemudian Seperti Gambar Kemudian Abstrak Ini Sumbernya Dari Dari Si Brunner Tahun 66 Nah Kenapa Kenapa Harus CPA Kalau kita Bertanya Kenapa Maka Kita Harus Maka Yang Saya Akan Mempaparkan Adalah Manfaatnya Atau Mungkin Yang sudah Terbukti CPA ini Digunakan Apa Dampaknya Pertama Itu adalah Memberikan Siswa Cara Yang Bertahap Untuk Belajar Konsep Konsep Matematika Sehingga Pengalaman Belajarnya Utuh Dan Mendalam Ketika Bertahap Ya Tentu Yang Didapat Siswa Itu Adalah Utuh Holistik Tidak Tiba-tiba Kita Masuk Ke Kelas Satu Tambah Dua Adalah Tiga Tiba-tiba Adalah Nilai Dari Ini Adalah Nilai Dari Kos 30 Adalah Begini Tapi Dari Mana Gitu Seperti Itu Why Kedua Adalah Kenapa CPA Ini Harus Sebaiknya Kita Adaptasi Itu Adalah Siswa Dapat Membangun Pemahaman Yang Baik Dengan Belajar Dari Hal Konkret Ke Abstrak Sehingga Mengurangi Kecemasan Mereka Terhadap Matematika Nah Ketika Dia Sudah Kenal Di Tahapan Abstrak Di Tahapan Konkret Maka Akan Dengan Mudahnya Di Abstrak Ketika Muncul Versi Abstrak Dia Bisa Menjelaskan Dan Ketika Dia Bisa Menjelaskan Dia Tidak Akan Dia Tidak Akan Apa Namanya Dia Namanya Mengalami Kecemasan Seperti Itu Dia Tidak Akan Mengalami Kecemasan Nah Yang Ketiga Adalah Pembelajaran CP Ini Dia Dilakukan Secara Eksklusif Dan Menggunakan Perdekatan Multisensori Kita Bayangkan Saja Ketika Menggunakan Di tahapan Konkret Maka Barang-barang Yang Dipegang Oleh Anak Adalah Real Seperti Itu Maka Barangnya Itu Bisa D disentuh Diraba Dilihat Bahkan Didengar Seperti Itu Maka Multisensori Itu Dia Kenapa Beberapa Alasan CPI Ini Bisa Kita Adaptasi Nah Selanjutnya Kalau Kita Melihat Dari Tiap Tahapan Di Konkret Itu Apa Sebenarnya Nah Di Tahapan Konkret Ini Melibatkan Penggunaan Fisik Seperti Itu Penggunaan Benda Fisik Atau Manipulatif Artinya Bisa Kita Sesuaikan Untuk Menjelaskan Konsep Matematika Yang Kita Inginkan Kita Ambil Contoh Misalkan Di Dalam Kelas Menggunakan Balok Koin Atau Benda Nyata Lainnya Di Misalnya Pembelajaran Penjumlahan Nah Sementara Di Pictorial Itu Mengubah Konsep Tadi Yang Dari Benda Nyata Menjadi Representasi Visual Seperti Gambar Atau Diagram Nah Contohnya Ketika Kita Belajar Tadi Penjumlahan Kita Kita Ganti Yang Benda Konkret Tadi Misalnya Menjadi Digambar Balok Di dalam Kertas Atau Di papan Tulis Atau Menjadi Diagram Nah Tiba Di tahapan Terakhirnya Itu Di Abstract Disinilah Baru Masuk Simbol Dan Angka Seperti itu Yang Membantu Untuk Menjelaskan Konsep Matematika Tadi Itu Setelah Selesai Konkret Dan Pictorial Contoh Contoh Contohnya Contohnya Seperti Biasa Yang Kita Temukan 3 Tambah 4 Sementara 7 Itu Abstrak Bapak Ibu Tidak Ada Nanti Saya Jelaskan Lagi Kenapa Dia Abstrak 3 Tambah 4 Itu Sudah Abstrak Seperti Itu Inilah CPA Pada Dasarnya Gitu Ya Secara Umum Nah Ini Juga Sesuai Dengan Brunner Tadi Enektif Iconic Simbolik Dimana Di tahapan Enektif Itu Konkret Bisa Dipegang Anak Kemudian Di Iconic Di Iconic Itu Balok Yang Bisa Dipegang Itu Direpresentasikan Menjadi Gambar Kemudian Disimbolik Notasi Tanda Tambah Dan Kemudian Angka Angka Itu Muncul Seperti Itu Nah Bisa Juga Dilihat Seperti Ini Contohnya Mungkin Di Kelas Rendah Di Tahapan Konkret Si Anak Itu Langsung Megang Buahnya Seperti Itu Ada Apel Merah Apel Hijau Nah Ketika Di Pictorial Maka Apel Ini Direpresentasikan Mungkin Dengan Bentuk Bulat Warna Merah Bentuk Bulat Warna Hijau Karena Apel Hijau Seperti Itu Nah Diabstraknya Dibuat Di dalam Bentuk Bar Seperti Ini Yang Mewakili Ada Tiga Merah Mewakili Bar Ini Bar Ini Apple Merah Dan Dua Untuk Mewakili Apple Hijau Dan Kemudian Muncul Simbol Angkanya Dan Notasinya Nah Seperti Ini Oke Nah Kalau Kita Perhatikan Tadi Sebenarnya Kita Harusnya Setuju Bahwa Ketika Penggunaan Pendekatan Apapun Bahkan Di CPA Ini Pun Kita Harus Punya Namanya Manipulative Tools Ya Apakah Itu Fisikal Apakah Itu Nanti Dijelaskan Oleh Teman Saya Selanjutnya Di Matematika Kita Perlu Ada Namanya Manipulative Tools Apa Maksudnya Manipulative Ini Bukan Berarti Adalah Manipulative Orang Yang Manipulative Atau Serigala Berbulu Domba Atau Buaya Bermata Air Mata Buaya Bukan Seperti Itu Nah Untuk Menjelaskan Kenapa Manipulative Ini Perlu Di Kelas Kita Atau Di Pembelajaran Matematika Nah Mungkin Saya Akan Bertanya Juga Ke chat Setelah Akan Bertanya Chat Tentang Ini Nah Coba Bapak Ibu Dilihat Gambar Ini Kira-kira Ada Gak Bisa Mendebak Ini Boleh Di Kolom Chat Diramekan Ada Gak Bisa Mendebak Ini Kira-kira Apa sih Kira-kira Apa sih Ya Apa yang Terintas Aja Silahkan Gambar Apa 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 Ini Sebenarnya Gitu Oke Mungkin Saya Tambahkan Satu Gambar Lagi Ya Apa Simbol Oke Silahkan Saya Cek Chat Belum Ada Bapak Ibu Silahkan Coba Bapak Ibu Simbolik Oke Siap Pak Ari Silahkan Yang lain Bapak Ibu Mungkin Ada Lagi Yang Menambahkan Atau Saya Tambahkan Satu Gambar Lagi Tambahkan Satu Gambar Lagi Ada Kode Pola Simbolis Oke Siap Simbol Deret Jauh Banget Pola Oke Siap Simbol Oke Nah Beragam Jawaban Tapi Gimana Kalau Saya Tunjukkan Ini Gambar Sebenarnya Yang Lebih Familiar Coba Bapak Ibu Lihat Ternyata Ini Adalah Angka Itu Semua Tadi Itu Angka Dari Berbagai Peradaban Lalu Yang Sudah Lampau Ternyata Itu Angka Dan Sekarang Berkembang Menjadi Seperti Ini Berkembang Sedekimian Rupa Itu Makanya Itu Mengapa Perlu Kenapa Manipulatif Ini perlu Di kelas Kita Karena Banyak Abstrak Matematika Matematika Abstrak Yang seperti Simbol Bahkan Angka Bahkan Tanda Itu Di Inventive Ditemukan Dan Disetujui Oleh Manusia Bukan Sesuatu Yang ada Di Alam Angka Dua Nggak ada Di Alam Bapak Ibu Ada Tiba-tiba Nggak Jalan Tiba-tiba Manusia Atau Orang Orang Tengah Rangsohatan Misalnya Jalan Di Sepinggir Waduk Eh Zaman Dulu Eh Itu Angka Dua Nggak ada Nggak ada Bapak Ibu Jadi Ketika Kita Berupaya Untuk Menghadirkan Pembelajaran Matematika Di Kelas Nggak Boleh Langsung Tiba-tiba Dua Tambah Dua Itu Seperti Apa Dua Itu Dua Itu Apa Fungsinya Seperti itu Ini Kenapa Perlu Manipulatif Itu Ya Nah Apa Si Manipulatif Di Pembelajaran Matematika Education Pembelajaran Matematika Bahkan Ataupun Di Pembelajaran Lain Yang Bisa Kita Tarik Nanti Ternyata Manipulatif Di Pembelajaran Itu Adalah Semua Objek Yang Bisa Kita Kita Gunakan Kita Desain Untuk Merepresentasikan Sebuah Ide Matematika Yang Abstrak Agar Bisa Menjadi Lebih Konkrit Itu Dia Itu Dia Manipulatif Bukan Orang Yang Memanipulasi Atau Orang Sergala Berbulu Domba Bukan Tapi Ini Semua Objek Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Memudahkan Suatu Konsep Yang Kita Ingin Sampaikan Seperti Itu Nah Kalau Mau Kita Lihat Contohnya Di Negara Yang Sangat Berhasil Bisa Kita Lihat Disini Di Kelas 6 Primary Example Konkritnya Bisa Kita Lihat Konkritnya Adalah Memotong Bentuk Circle Semi Circle Kemudian Di bagian Pictorialnya Bagian Bagian Ini Digabung Membentuk Sesuatu Bangun Ruang Yang Sudah Digabung Dari Bentuk Beberapa Bentuk Kemudian Abstraknya Mereka Menghitung Luas Area Perimeter Dan Nah Kalau Kita Lihat Di Contohnya Bapak Ibu Ini Konkritnya Ada Pictorialnya Ada Abstraknya Ada Di dalam Satu Fase Pembelajaran Bukan Berarti Ketika Satu Hari Ini Konkrit Dulu Besok Pictorial Satu Minggu Kemudian Abstraknya Enggak Tapi Dalam Satu Sekali Pembelajaran Sikus Pembelajaran Konkritnya Muncul Pictorialnya Muncul Abstraknya Muncul Ini Di Singapura Nah Kemudian Bisa Kita Lihat Disini Lagi Di Primary Contohnya Saya Percepat Kemungkinan Biar Materi selanjutnya Bisa Disini Kelas Triga Di Konkritnya Act of Sharing Kemudian Circle Mengelompokkan Kemudian Di picture Pake Bar 18 Bagi 4 4 Sisanya Ada 2 Residunya Ada 2 Abstraknya Apa? Persamaan Matematika Seperti Jadi Muncul Semua Konkrit Tahapan Itu Dalam Satu Pembelajaran Maka Bisa Kita Lihat Bahwa CPA Bukan Seperti Ini Atau Seperti Ini Atau Seperti Ini Atau Bahkan CPA Bukan Seperti Ini Yang Kita Pengen Harapkan Tetapi Adalah CPA Yang Kita Harapkan Di Dalam Kelas Seperti Ini Artinya Ketika Di Picture Real Kita Melihat Di Bagian Konkretnya Kurang Ideal Ya Udah Kita Beralih Ke Konkretnya Aja Kita Pindah Bentar Ke Konkretnya Jangan Karena Ketika Sudah Kita Lewati Konkretnya Kita Tidak Mau Balik Ke Konkretnya Seperti Itu Atau Ketika Di Abstraknya Kita Lihat Picture Real Kurang Tepat Ya Udah Gak Apa Kita Balik Ke Picture Real Ini Yang Diharapkan Di Dalam Kelas Bukan Serta Merta Membagi Bahwa Konkret Konkret Picture Picture Abstrak Abstrak Tapi Ketika Ada yang Kurang Ideal Kurang Pakem Kurang Tepat Supaya Konsepnya Dapat Ya Kita Boleh Mundur Ke Konkretnya Kalau Misalnya Kurang Ideal Kurang Pakem Seperti Itu Jadi Saya Kira Sekian Dari Saya Kembalikan Ke Ibu Citra Sebagai Host Wah 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 Pada Terpana Ini Bapak Ibu Bagaimana Bapak Ibu Ada Disini Langsung Ada Yang Nanya Pak Samion Ada Dari Bubayu Kota Tangerang Wah Ini Bubayu Teman Saya Apakah Angka Termasuk Dalam Simbol Pak Tadi Sudah Kita Lihat Bapak Menampilkan Simbol Simbol Yang Ternyata Itu Adalah Angka Dari Perbeda Waktu Di perbedaan Waktu Bapak Ibu Nanti Kita Akan Jawab Sama-sama Sebelum Itu Kita Akan Sampilkan Lagi Narasumber Berikutnya Bu Mas Suma Halo Bumas Suma Halo Bucitra Selamat Halo Bapak Ibu Boleh Biar Kita Biar Biar Kita Nggak Ngantuk Bapak Ibu Boleh Minta Emot Jempolnya Di kolom Chat Sebanyak Banyaknya Silahkan Bapak Ibu Untuk Narasumber Kita Yang Pada Malam Hari Ini Yang Sangat Semangat Berbagi Praktik Baik Tentang Matematika Silahkan Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Untuk Emot Jempolnya Ini Di kolom Chat Wah Kayaknya Sudah Tidak Sabar Tidak Ada Halo Terdengar Suara Saya Bapak Ibu Terdengar Jelas Ibu Sepertinya Freeze Nih Nge-freeze Saya Tidak Bergerak Sebentar Oke Baik Oke Baik Bumasumah Sudah Dengar Suara Saya Bumasumah Iya Ibu Terdengar Dengan Jelas Tapi Kayaknya Saya Nge-freeze Iya Oke Bumasumah Saya Persilahkan Waktunya Silahkan Untuk Hari Ini Malam Ini Silahkan Bumasumah Untuk Memaparkan Materinya Kepada Bapak Ibu Hebat Di Ruang Jum Silahkan Ibu Iya Terima kasih Banyak Ibu Citra Selamat Malam Bapak Ibu Hebat Semuanya Terima Kasih Banyak Karena Masih Semangat Di hari Ini Di malam Ini Yang Semakin Malam Saja Baiklah Saya Akan Share Screen Apakah Sudah Terlihat Apakah Sudah Terlihat Bapak Ibu Sekalian Sudah Sudah Ya Jadi Malam Hari ini Saya akan Melanjutkan Materi Tentang The Use Of Virtual Manipulatif Jadi Yang Tadi Sudah Disampaikan Bapak SHM Itu Tentang CPA Dan Tentang Physical Manipulatif Dan Sekarang Masuk Virtual Manipulatif Tapi Sebelum Masuk Ke situ Saya Ingin Bertanya Kepada Bapak Ibu Menurut Bapak Ibu Manakah Yang Merupakan Physical Manipulatif Mohon Tuliskan Di Kolom Chat Bapak Ibu Oke Yang A A Ada Lagi Ada Yang Jawab B Jawab A Jawabannya Sangat Bervariasi Bapak Ibu Jadi Mana Yang Merupakan Physical Manipulatif Tadi Sudah Disinggung Sedikit Sama Pak Simon Tentang Manipulatif Jadi Yang Merupakan Physical Manipulatif Itu Adalah Gambar Yang B Dan Yang C Yang B Ini Adalah Tangram Biasanya Kita Juga Menggunakannya Ketika Pembelajaran Matematika Dan Yang C Itu Adalah Linking Blocks Oke Selanjutnya Sekarang Manakah Yang Merupakan Virtual Manipulatif Bapak Ibu Silahkan Tuliskan Di kolom Chat Yang A A B Oke Saya Lihat Sebentar Yang A Yang B Oke Oke Nah Jadi Yang Merupakan Virtual Manipulatif Itu Adalah Yang B Nah Sekarang Yang Ketiga Ada Gambar A Dan Gambar B Dan Manakah Yang Merupakan Virtual Manipulatif Silahkan Tuliskan Di kolom Chat Yang A Ada Ada Jawab B B Oke Jadi Yang Merupakan Virtual Manipulatif Itu Yang A Bentuknya Sudah Jelas Terlihat Sekali Yang Satunya Gambar Yang Satunya Manik Yang Jelas Bentuknya Secara Fisik Bisa Kita Lihat Bisa Kita Rasakan Bagaimana Teksturnya Nah Jadi Apa sih Sebenarnya Virtual Manipulatif Itu Jadi Virtual Manipulatif Itu Adalah Representasi Visual Interaktif Berbasis Web Dari Objek Dinamis Yang Menghadirkan Peluang Untuk Membangun Pengetahuan Matematika Jadi Untuk Lebih Mudah Memahaminya Jadi Disini Ada Dua Gambar Ada Apple Buah Apple Dan Ada Gambar Bentuk Apple Ketika Bapak Ibu Mengajarkan Konsep Pecahan Atau Mungkin Dulu Ketika Bapak Ibu Diajarkan Konsep Pecahan Di Sekolah Biasanya Guru Membawa Representasi Berupa Buah Ataupun Kertas Yang dipotong-potong Untuk Mengajarkan Bagaimana Konsep Pecahan Nah Ini Termasuk Alat Alat Praga Yang Biasa Kita Gunakan Namun Ini Secara Fisik Dan Ini Secara Gambarnya Dalam Bentuk Apple Tapi Dua Alat Ini Dua Benda Ini Bukan Termasuk Manipulatif Yang Sebelakang Bukan Manipulatif Karena Kita Tidak Bisa Gambarnya Kita Gambukan Atau Kita Pisahkan Seperti Itu Karena Sudah Berbentuk Gambar Nah Berbeda Dengan Ini Yang Sebelah Kiri Ini Biasa Kita Gunakan Untuk Mengajarkan Konsep Pecahan Menggunakan Benda Benda Konkret Tapi Ini Termasuk Fisikal Manipulatif Karena Bisa Kita Gabung Bukan Bisa Kita Pisahkan Tapi Dalam Bentuk Fisik Nah Sedangkan Yang Sebelah Kanan Itu Virtual Manipulatif Karena Dalam Bentuk Gambar Tapi Kita Bisa Memodifikasinya Ketika Kita Membuka Web Yang Menyediakan Virtual Manipulatif Ini Nah Selanjutnya Kenapa Bapak Ibu Kita Harus Menggunakan Virtual Manipulatif Kenapa Kita Tidak Menggunakan Fisik Saja Nah Ada Beberapa Manfaat Beberapa Keuntungan Yang Bisa Kita Manfaatkan Ketika Kita Menggunakan Virtual Manipulatif Nah Yang Pertama Adalah Visualisasi Konsep Abstrak Nah Disini Ada Harapan Dan Ada Kenyataan Kita Sebagai Guru ya Bapak Ibu Kita Pasti Mempunyai Harapan Bahwa Di sekolah Kita Tersedia Alat Peraga Yang Lengkap Bahan Bahan Yang Bisa Kita Gunakan Sebagai Representasi Objek Matematika Sehingga Anak Itu Bisa Lebih Mudah Memahami Konsep Matematika Yang Abstrak Tapi Kenyataan Kenyataan Lapangan Tidak Seperti Itu Kenyataan Di Lapangan Pasti Berbenturan Dengan Ketersediaan Kadang Ada Sekolah Yang Sama Sekali Tidak Memiliki Alat Peraga Yang Kedua Terkait Dengan Dana Ketika Kita Ingin Menghadirkan Suatu Alat Peraga Pasti Kita Jika Sekolah Tidak Ada Otomatis Biasanya Dari Gurunya Mengeluarkan Dana Dan Dan Tidak Semua Tidak Semua Guru Bisa Untuk Menyediakan Dana Tersebut Dan Selanjutnya Adalah Waktu Ketika Tidak Tidak Ada Media Yang Bisa Kita Gunakan Di Sekolah Tidak Ada Dana Untuk Memberinya Otomatis Kita Akan Membuatnya Dan Untuk Membuatnya Itu Kita Juga Membutuhkan Waktu Nah Untuk Meminimalisir Semua Ini Untuk Mengatasi Ketidak Tersediaan Media Ketidak Ada Dana Dan Keterbatasannya Waktu Kita Bisa Menggunakan Virtual Manipulatif Jadi Kita Bisa Tetap Memvisualisasikan Konsep Matematika Yang Abstrak Sehingga Bisa Lebih Mudah Dipahami Oleh Beserta Didik Kita Yang Selanjutnya Ada Interaktivitas Maksudnya Dari Interaktivitas Itu Seperti Apa Mari Kita Mencoba Nah Disini Ada Dari Web National Council of Teachers of Mathematics Nah Disini Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Yang Mengajar Di SD Kelas 6 Ada Komposisi Dan Dekomposisi Bangun Ruang Ya kan Bapak Ibu Nah Ketika Di sekolah Tidak Tersedia Seperti Ini Fisikal Manipulatif Linking Cubes Kita Bisa Menggunakan Web Ini Jadi Kita Tinggal Tarik Nah Kita Bisa Menempatkan Objek Disini Nah Jadi Ketika Ketika Tidak Tersedia Fisikal Manipulatif Kita Bisa Menggunakan Web Ini Tapi Anak Anak Bisa Berinteraksi Langsung Dengan Objeknya Anak Anak Bisa Membongkar Pasang Kubus Ini Sehingga Bisa Sehingga Mereka Bisa Lebih Mengeksplore Bagaimana Komposisi Dan Dekomposisi Dari Bangun Ruang Itu Sendiri Oke Selanjutnya Sebentar Nah Selain Interaktifitas Selanjutnya Itu Ada Aksesibilitas Dalam hal ini Virtual Manipulatif Itu Sangat Mudah Untuk Diakses Oleh Siapapun Kapanpun Dan Dimanapun Selama Ada Perangkat Yang Mendukung Seperti Smartphone Laptop Tablet Dan Lain Sebagainya Jadi Ini Akan Sangat Memudahkan Untuk Guru Memberikan Memberikan Materi Baik Ketika Ketika Di Dalam Kelas Maupun Untuk Penugasan Di Rumah Manfaat Yang Selanjutnya Adalah Efisiensi Kenapa Disini Efisiensi Seperti Yang Tadi Saya Katakan Bahwa Ketika Kita Berharap Ada Media Pembelajaran Di Sekolah Tapi Ternyata Tidak Ada Dan Tidak Ada Dana Untuk Membelinya Mau Tidak Mau Kita Sebagai Guru Harus Membuatnya Tapi Ketika Kita Membuat Media Pembelajaran Membuat Alat Peraga Pasti Kita Membutuhkan Waktu Yang Sangat Banyak Ini Seperti Yang Saya Dan Teman Teman Saya Jalani Waktu Kita Mengikuti Pelatihan Di Sikim Bahwa Membuat Media Efisien Waktu Kita Gunakan Kita Bisa Melakukan Hal Yang Lain Kita Bisa Menyiapkan Bahan Materi Yang Lain Kita Bisa Menggunakan Virtual Manipulatif Agar Waktu Kita Lebih Efisien Selanjutnya Nah Disini Ada Daftar Beberapa Web Yang Bisa Kita Gunakan Dalam Pembelajaran Nah Ini Tidak Akan Saya Bahas Semuanya Malam Ini Karena Ada Beberapa Yang Bapak Ibu Dan Kita Semua Praktekan Di Hari Kedua Nanti Jadi Saya Akan Menunjukkan Sedikit Saja Dari Materi Ini Disini Saya Membuka Redux.com Nah Disini Ada Ada Berbagai Macam Materi Pertanian Permainan Yang Bisa Kita Gunakan Yang Bisa Kita Share Kepada Murid Kita Saya Akan Coba Membuka Satu Nah Disini Ada Garis Bilangan Seperti yang Kita Tahu Ketika Kita Menyampaikan Materi Tentang Garis Bilangan Bapak Ibu Pasti Itu Akan Membutuhkan Waktu Yang Sangat Lama Ketika Kita Hanya Menggunakan Pensi Menggunakan Spidol Maupun Pengeris Di papan tulis Jadi Kita Bisa Lebih Mudah Menggunakannya Ini Saya Akan Mencoba Untuk Mulai Dari Starting Number Kita Mulai Dari Misal Negatif 12 Dan Berakhir Di 10 Nah Jadi Dengan Menggunakan Ini Kita Akan Lebih Mudah Men-setting Kita Akan Lebih Mudah Memberikan Instruksi Kepada Anak Nak Tolong Buatkan Kita Kita Mulai Hitung Dari Negatif 12 Sampai 10 Nanti Kita Bisa Bisa Membantu Mereka Untuk Melakukan Operasi Penjumlahan Maupun Operasi Pengurangan Dengan Menggunakan Garis Bilangan Ini Seperti Itu Selanjutnya Kita Akan Coba Buka Lagi Yang Matolia Nah Kalau Untuk Matolia Sendiri Ini Cukup Lengkap Dari Sini Ada Berbagai Jenjang Dari Mulai Kindergarten Atau TK Ada Kelas 1 Tahun Pertama Kedua Tiga Empat Sampai Kelas 6 Nah Disini Kita Juga Bisa Memilih Ini Contoh Saya Klik Yang Ini Multilink Cubes Nah Disini Kita Bisa Juga Menggunakan Ini Kita Bisa Letakkan Disini Ketika Ingin Mengganti Warna Kita Bisa Klik Disini Dan Ketika Kita Ingin Memisahkan Cubes Cubes Bisa Mengaturnya Seperti Ini Ini Jelas Akan Lebih Lebih Menarik Untuk Anak-anak Dan Lebih Murah Dari Segi Biaya Ketika Link Cubes Yang Seperti Ini Tidak Tersedia Di Sekolah Oke Selanjutnya Ini Masih Masih Ada Banyak Sekali Daftar-daftar Website Virtual Manipulatif Yang Bisa Kita Gunakan Nanti Juga Matanya Akan Dishare Di Grup Hari Ini Tidak Akan Saya Bahas Semua Karena Keterbatasan Waktu Dan Kita Juga Masih Ada Sesi Besok Yang Akan Dibawakan Oleh Butara Dan Boken Tentang Beberapa Website Yang Ada Di Sini Nah Tadi Ada Manfaat Ada Kelebihan Dari Kita Menggunakan Virtual Manipulatif Nah Ketika Ada Kelebihan Tentunya Ada Kekurangan Nah Kekurangannya Ini Yang pertama Ada Keterbatasan Interaksi Fisik Jadi Ketika Kita Menggunakan Manipulatif Virtual Manipulatif Ini Otomatis Interaksi Fisik Akan Berkurang Contoh Ketika Kita Menggunakan Yang Fisikal Seperti Ini Anak-anak Bisa Dengan Mudah Menyatukan Bisa Dengan Mudah Menggabungkannya Dan Anak-anak Bisa Merasakan Bagaimana Tekstur Dari Linking Cubes Ini Beratnya Seberapa Dan Bisa Menggunakan Bisa Memaksimalkan Seluruh Panca Indranya Untuk Mengidentifikasi Linking Ini Sedangkan Kalau Untuk Virtual Manipulatif Anak-anak Hanya Bisa Melihat Dan Hanya Bisa Mendengar Dan Tidak Tidak Ada Ketergantungan Pada Teknologi Jadi Ketika Kita Menggunakan Virtual Manipulatif Dan Kondisi Lingkungan Tidak Mungkin Seperti Jaringan Yang Kadang-kadang Susah Atau Perangkat Yang Digunakan Tidak Sesuai Pasti Itu Akan Mengganggu Jalannya Pembelajaran Jadi Hal ini Sangat Susah Untuk Dilakukan Ketika Lingkungan Kita Tidak Mendukung Penggunaan Virtual Manipulatifnya Selanjutnya Kesulitan Dalam Kolaborasi Nah Walaupun Banyak Website-website Yang Menyediakan Fitur-fitur Untuk Anak Saling Berkolaborasi Saling Bekerjasama Tapi Tetap Ada Keterbatasan Tetap Ada Kesulitan Ketika Menggunakan Perangkat Teknologi Itu Tidak Sama Dengan Ketika Kita Bertemu Dengan Langsung Anak Melakukan Kolaborasi Langsung Diskusi Langsung Dengan Temannya Oke Sebelum Saya Tutup Memang Materi Saya Ini Yang Paling Singkat Hari Ini Makanya Di sesi Terakhir Jadi Sebelum Saya Tutup Saya Menyampaikan Bahwa Marilah Kita Menjadi Guru Matematika Yang Kreatif Hingga Murid-murid Kita Mampu Mengatakan Mathematics Is No More As A Monster Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Moderator Oke Oke Baik Terima kasih Marijal Tadi sempat Keluar Ada sedikit Terkendala Sinyal Oke Baik Tadi Saya Sudah Tidak Sabar Pengen Komen Aplikasi Apa Aja Itu Mau Screenshot Tidak Sempat Sempat Itu Kayaknya Bakal Dikulik Bes Esok Hari Bu Mas Suma Itu Free Tidak Bu Ada Ada Yang Free Tapi Kebanyakan Yang saya Share Hari ini Semuanya Free Bahkan Ada Yang Kita Tidak Perlu Membuat Akun Hanya Langsung Lewat Berandanya Saja Bisa Penasaran Bu Ngesi Sampai Kasih Sarang Ini Sama Saya Langsung Bu Boleh doang Buka lagi Tadi Saya Screenshot Saya Nggak Punya Boleh Boleh Dibuka Lagi Saya Mau Coba Praktekin Nanti Di Kelas Sama Anak Anak Saya Guru Kelas Lima Pasti Anak Anak Suka Boleh Bapak Ibu Segera Silahkan Bapak Ibu Langsung Di Screenshot Langsung Di Screenshot Banyak Yang Suka Mungkin Dari Beberapa Ini Banyak Yang Sudah Menggunakan Bapak Ibu Cuma Belum Sadar Aja Kalau Itu Termasuk Penggunaan Virtual Manipulatif Seperti Itu Oke 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 Wah Bapak Ibu Gimana Materi Hari Ini Keren Keren Kan Banyak Ide Ternyata Matematika Itu Nggak Seseram Apa Yang Kita Pikirkan Ya Bapak Ibu Bapak Ibu Silakan Nih Mumpung Sekarang Adalah Sesi Tanya Jawab Bapak Ibu Silakan Boleh Diketik Pertanyaannya Di kolom chat Atau Bapak Ibu Bisa Resen Saya Akan Berikan Kesempatan Untuk Dua Orang Dulu Wah Langsung Oke Ibu Bapak Para Narasumber Siap Siap Sudah Banyak Yang Bertanya Wah Tapi Bapak Ibu Bapak Ibu Para Narasumber Boleh Dijawab Untuk hari ini Atau esok hari Kita lihat dulu Pertanyaannya Boleh di kolom chat Di sini ada Bagaimana tips Mengajarkan konsep Dari virtual To concrete Untuk matematika Kelas tinggi Contohnya tentang Gradien Pertidaksamaan Atau fungsi linier Terima kasih Ini dari Pak Agustee Pak Agustee Oke Boleh Dijawab Oleh siapa Ini silakan Bapak Ibu Apa Mau Dijawab Esok hari Karena ini Kayaknya Kita buka Kulitnya dulu Besok baru Dikulit Macem-macem Makin seru Oke Boleh Silakan Bu Masumah Atau Pak Simeon Bu Ima Silakan Menyala Bu Masum Iya Menyala Wow Dari Bu Ajeng Pernah pakai Gogebra Untuk belajar Koordinat Bu Jelly Emang Apa Jadi Coba Bu Jelly Sudah Menjadi Member Penting Pergema Banten Dan Igi Tangsel Ibu Para Narasumber Oke Siapa Yang akan Menjawab Boleh Bu Mak Zum Bu Ima Atau Pak Simeon Untuk Tips Mengajar Konsep Dari Virtual To Concrete Silakan Mau Dijawab Sekarang Apa Esok Hari Boleh Mungkin Bu Citra Karena kita Stay To the Rundown Sekarang Sudah jam Sembilan Bahkan sudah Lewat Mungkin Disimpan Aja Bahkan Mungkin Besok Lebih Menyala-nyala Kalau Menyala-nyala Iya Bukan Menyala-nyala Mungkin Kerebus Kebakar Apa Gimana Siap Siap Baik Baik Bapak Ibu Siap Bu Ngesti Dicatet Pertanyaannya Besok Ada Peran Untuk Menjadi Moderator Banyak Pertanyaan Kayaknya Yang bakal Numpuk Kegiatannya Bu Ngesti Bapak Ibu Saya juga Langsung Penasaran Mau saya Coba Tadi saya Screenshot Mau coba-coba Nanti Untuk di Kelas Bapak Ibu Adakah Yang lain Kayaknya Memang betul Pak Semion Sudah jam 21 Lewat 4 Tidak Terasa Keseruan Kita Malam Harinya Masih sebentar Ya Bu Baru Iya Bener Baru Banget Pak Semion Mungkin Sudah Oke Bapak Ibu Jangan khawatir Bapak Ibu Esok hari Jangan lupa Untuk Hadir Lagi Hadir Lagi Karena Para Narasumber Hebat Kita Selanjutnya Dan Pak Tetap Hadir Juga Bu Masum Pak Semion Dan Bu Ima Akan Menemani Juga Akan Menjawab Semua Pertanyaan Bapak Ibu Yang Penasaran Sama CPA Dan Lain-lain Ini Bahasanya Saya Belibet Pokoknya Korek Terus Pertanyaan Catat Apa Bapak Ibu Ingin Bertanya Silahkan Besok Jangan Lupa Hadir Lagi Di Kegiatan Kami Bergema Banten Dan Igi Tangsel Di Kegiatan Konsep Matematika Ini Baik Bapak Ibu Saya Akan Kirim Link Presensinya Boleh Silahkan Sebentar Oke Bapak Ibu Jangan Lupa Besok Untuk Hadir Kembali Karena Pasti Bapak Sudah Banyak Bapak Ibu Sudah Banyak Yang Bertanya Besok Akan Dijawab Langsung Oleh Para Narasumber Silahkan Bapak Ibu Saya Sudah Share Presensinya Di Kolom Chat Bapak Ibu Silahkan Untuk Mengisi Ya Oke Bapak Ibu Saya Akan Cukupkan Untuk Hari Ini Bapak Ibu Biar Bapak Ibu Penasaran Besok Oke Bentar Ya Nah Baik Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Untuk Para Narasumber Atas Pengaparan Yang Sangat Informatif Luar Biasa Amazing Keren Banget Beneran Saya Bapak Ibu Saya Jujur Anak Saya Itu Keluarga Berdarah Seni Saya Tidak Percaya Anak Saya Suka Matematika Tapi Bapak Ibu Anak Saya Itu Ini Anak Siapa Suka Matematika Padahal Saya Tidak Suka Matematika Bapak Ibu Dan Sepupu Saya Sepupu Saya Adalah Guru Jurusan Matematika Dari Bandung Dan Anaknya Malah Keseni Tuh Kayak Begitu Jadi Memang Betul Tadi Pak Semyon Bukan Dari Keturunan Tapi Dari Kemauan Ya Betul Sekali Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Di Akhir Kegiatan Bapak Ibu Boleh Bapak Ibu Narasumber Dari Ibu Masum Ima Dan Pak Semyon Untuk Memberikan Closing Statement Untuk Hari Ini Silahkan Untuk Memberikan Motivasi Kepada Kita Guru Indonesia Untuk Bersemangat Lagi Memberikan Tips And Tricks Belajar Matematika Yang Seru Silahkan Bapak Ibu Dimulai Dari Pak Semyon Boleh Oke Siap Siap Polosing Statement Dari Saya Mungkin Dari Saya Bapak Ibu Muara Dari Sebuah Pengetahuan Itu adalah Action Jadi Ide Akan Tetap Ide Terus Akan Di Kepala Tapi Sebuah Ide Atau Sebuah Pengetahuan Baru Itu Supaya Menjadi Action Seperti Itu Apa Yang Kita Dapatkan Pada Malam Hari Ini Ya Boleh Dicoba Di Dalam Kelas Di Sekolah Mau Salah Seribu Kali Pun Gak Apa Seribu Satu Kali Kita Mungkin Akan Berhasil Jadi Dari Saya Hanya Itu Aja Sekali Merdeka Merdeka Belajar Yes Keren Keren Berusaha Coba Lagi Coba Lagi Coba Lagi Bapak Ibu Oke Dari Ibu Mas Atau Bu Ima Silah Baik Baik Bapak Dan Ibu Guru Klosen Statement Dari Saya Ini Juga Merupakan Harapan Dan Cita-cita Saya Juga Yang Menjadi Guru Jadi Bahwa Goal Tujuan Akhir Kita Untuk Mengajarkan Matematika Mengajarkan Konsep Apapun Itu Bukan Hanya Sekadar Anak Mengerti Bukan Hanya Mengerti Namun Bagaimana Mereka Mengaplikasikan Mengaplikasikan Ilmu-ilmu Yang sudah Kita Terapkan Dan Satu Lagi Saya Merasa Sangat Berhasil Ketika Mengajar Matematika Apabila Kalau Ada Anak-anak Yang Bilang Wah Matematika Seru Matematika Favorit Aku Aku Senang Belajar Sama Bu Ima Matematika Itu Merupakan Hal Yang Membuat Saya Lebih Semangat Lagi Untuk Belajar Matematika Untuk Mengajarkan Matematika Jadi Itu Mood Booster Saya Jadi Kalau Misalnya Lihat Ulangan Anak-anak 100 Atau Apa Itu Mood Booster Juga Tapi Yang Terpenting Adalah Menjaga Semangat Anak-anak Untuk Selalu Have fun Kepada Setiap Pembelajaran Kita Jadi It's our Job Untuk Ini tugas Kita Sebagai Guru Untuk Mendesain Pembelajaran Yang Lebih Menyalahkan Agar Anak Suka Dulu Seperti Itu Bu Betul Sekali Oke Lanjut Bu Masum Ya Dari Saya Singkat Saja Bapak Ibu Sebelum Kita Mengajarkan Matematika Kita Harus Cinta Dulu Kepada Matematika Ketika Kita Sudah Cinta Dengan Matematika Maka Kita Akan Mengerahkan Segala Daya Dan Upaya Agar Anak-anak Juga Cinta Dengan Matematika Karena Matematika Itu Seperti Coklat Semakin Kita Mempelajarinya Kita Semakin Menyukainya Keren 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 Oke Mantap Sekali Bapak Ibu Boleh Di kolom Chat Jempolnya Boleh Langsung Diketik Yang Banyak Untuk Para Narasumber Keren Kita Hari Ini Wah Tapi Pak Pak Rizal Di sini Penuh Banyak Tanya-tanya Untuk Besok Karena Besok Akan Dikulik Semua Aplikasi Yang Tadi Bu Masum Tampilkan Wah Banyak Sekali Terima Kasih Bu Pak Luki Bu Iva Terima Kasih Wah Keren Pasti Penasaran Tapi Bu Ima Pak Semua Dan Bu Masum Jangan Lupa Besok Untuk Hadir Juga Menampingi Narasumber Berikutnya Baik Bapak Ibu Saya Tidak Akan Spill Narasumber Berikutnya Biar Nanti Besok Bu Ngesti Yang Akan Bertugas Oke Baik Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Sekalian Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Terima Kasih Banyak Atas Partisipasinya Dalam Webinar Malam Ini Wah Banyak Sekali Pak Ari Wah Pak Ari Matematika Sejati Semoga Informasi Yang disampaikan Oleh Para Narasumber Kita Bermanfaat Dan Bisa Diterapkan Dalam Pembelajaran Matematika Kita Di Kelas Masing-masing Tentu Betul Kita harus Cinta Dulu Dengan Matematika Supaya Terkonek Langsung Ke Anak Murid Kita Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Paran Narasumber Atas Pemaparan Yang Luar Biasa Terima Kasih Kepada Ari Jal Selaku Ketua Igi Tangsel Dan Juga Kepada Seluruh Peserta Yang Telah Aktif Berpartisipasi Sampai Jumpa Esok Hari Di webinar Berikutnya Dan Tetap Semangat Dalam Mengajar Selamat Malam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Untuk Nanasumber Yang Hebat-hebat Terima kasih Juga Bu Citra Terima kasih Banyak Bu Citra Terima kasih Bapak Ariza Terima kasih Bapak Terima kasih Juga Bapak Dan Ibu Semuanya Nasaran Besok Pengen Lihat lagi Gimana Caranya Jangan Lupa Ya Bapak Ibu Besok Hadir Lagi Besok